ah lagi sama bos ilham titang lauk sama bos ilham yang biasa jualan koi bos ilham keren sih lauknya penuh sekarang penuh alhamdulillah banyak ini ikannya bos ilham buka dikiranya bos ilham bagaimana gimana nih koi koi yang bos ilham alhamdulillah itu suatu tapi gimana sih caranya biar gelihara ikannya tetap sehat sebab banyak yang sakit woy banyak paling ya salah satunya ganti air utamanya sama air ganti air harusnya berapa kali sehari sehari perhari apa gimana sebenarnya kalau bisa sehari sekali juga bisa sehari sekali ganti air kalau bisa olok menurut jadi bagusnya berapa hari sekali biasanya kalau ilham sendiri perawatan kalau disini perawatan sih kalau disini mah kan populasinya banyak jadi perawatannya water dripping atau water change itu seminggu dua kali kalau disini seminggu dua kali ya karena populasi ikannya dalam satu kolam ini bisa diisi berapa ikannya bergantung ini ukuran berapa sih kolamnya ini kolam yang gede tiga ke tiga tiga ke tiga meter kedalamannya ke 1,2 kalau gak salah ini berarti 10 ribuan 10 ribu liter 10 ribu liter lebih lah 10 ribu liter 10 ribu liter jadi biasanya air yang harus diganti yang udah kayak gimana sih biasanya sih lihat dari kondisi airnya tuh agak keruh mulai kotor mulai kotor banyak halga yang hijau-hijau itu banyak kita langsung di water change aja berikut pemeliharaan filter biasa oh si bersihin sama chambernya pembersihan chamber media filter buang 30% atau 25% yang lagi baru atau yang lebih bagus sih water dripping sih bang soalnya kan kalau water dripping tuh ngebuang berikut sama busa-busa yang di atas ini loh kebayang kan tuh kalau posisi airnya udah kurang bagus sih ya itu salah satunya tanda-tandanya jadi airnya gak mudah gak mudah berbusanya jika ilhamnya gak berbusanya terus berarti yang ini berapa hari sekali Ham apanya pergantian air yang ini pergantian air sih kalau kolam gede kan soalnya kolumnya agak banyak terus ya lumayan lama juga kalau ngisi paling ini mah 20% atau 10% oh dibuangnya gak gak secara keseluruhan gak keseluruhan paling banyak itu kolam ini 30% paling banyak 30% berapa hari sekali kalau ini mas per seminggu dua kali tadi terus tiga hari per tiga hari tiga hari ganti air tiga hari ganti air ini juga belum ganti air kayaknya ya ini kayaknya belum belum buang-buang air terus buang-buang air terus aja jadinya nih ini olok ya olok buang-buang air nah itu salah satu cara bagaimana merawat jadi merawat merawat ikan bicaranya harus merawat kolam ya Ham merawat air merawat air merawat air kurang mah karena kudang itu Ham saya yang tervideoan baiklah baik tenang kenapa nah jadi kalau ilham di sini bos ilham bos ilham bos ilham saya emang aspri 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 saya emang aspri nasi a a a a jadi dilakukan per seminggu itu dua kali atau tiga hari sekali tiga hari sekali atau bagaimana dengan kondisi airnya iya betul sama pemberian pakan juga bang oh iya bener ya jadi pakan biasanya ee kalau kalau beli pakan banyak ya iya betul beli pakan banyak otomatis air cepat wata juga harus lebih ekstra hmm biasanya lebih cepat hmm soalnya kan pertama pakan yang mengendap di bawah itu jadi racun bang hmm nah itu ngerinya ke situ nah ini silah nanti amoniak ah amoniak betul iya bener daripada daripada ikan nak ini kan aduh sakit keren juga kasihan hmm kalau kalau misalkan hmm ikan ikan sakitnya rata-rata karena air berarti udah gak sehat betul kondisi air udah gak bagus kondisi air udah gak bagus kondisi air udah gak bagus bener ciri-cirinya gimana kalau air udah gak bagus sang ya kelihatan lagi agak kurang indah woi dipandang kurang indah dipandang kota pertama berusaha bagusnya sih kalau misalkan posisi di kita airnya banyak ada apa saya namanya sumber air sumber airnya bagus water dripping lebih sering lebih bagus ngurangin ngurangin busa juga memperbarui terus air jadi ke kualitas ikan biar kandungan oksigen segala macemnya ya oksigen juga lebih banyak gitu lebih bagus terus reaksi ke ikan kalau air udah jenung gimana? ya biasanya sih suka kelihatan sih sebenernya kalau misalkan ciri-ciri kolamnya udah mulai gak sehatnya ikan aja so flushing oh flushing oh pokok? enggak kalau gini mah gogorowokan gitu oh boleh ngajelang tolong tolong kalau gitu boleh gogorowokan ada siap mandi jenung aku ayah sampai ke sekali gitu flushing salah satunya bang soalnya kan sekarang nih musim hujan musim hujan areka musim halodokun gitu ya kelihatan si ikan udah mulai flushing gitu biasanya per musim ini gitu per musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim hujan pancar eh pancarobal ini silahkan pergantian musim iya pokoknya pergantian musim biasanya kayak lebih harus diwaspadai ya betul berarti yang harus dibelihara adalah air air dan media filter media filter kalau media filter itu dikuras abis dibersihin apa di backwash doang kalau disini sih paling dibersihin media filter yang terutama yang media mekanisnya bang seperti apa media mekanis kayak jaring melayangnya terus ya emang sekali kadang media yang biologis media biologis juga kita bersihin juga bersama iya media biologis media biologis juga cuma nanti setelah dibersihkan kita ini lagi tambahin lagi bakteri biar lebih dari starter gitu ya betul nah bapak ilham bos ilham ini bapak sekpri tiap hari ngurus kolam tiap hari eh kolamnya mana lagi itu banyak kolam mah di bawahnya gak ada yang ini jumbo ya ini jumbo-jumbo ini ini jumbo juga induk-indukan induk-indukan yang ini kan gak sekeruh kan pak iya betul ini sebenarnya kan dari volume terus ukuran kolam juga bang ngaruh bang ngaruhnya ukuran ukuran kolam ukuran ikannya oh oh ikan populasi ikan banyak apalagi ini kan ikan-ikan jumbo ikan-ikan jumbo kalau kita pemberian pakannya agak lumayan sering nah karena kualitas airnya juga cepet-cepet cepet-cepet sangat berpengaruh iya bener bener bisa bang padahal pakan parah loba butak terus sobur umur hehehe soalnya bang butak weh sobur umurnya tahan kalau misalkan selain air apalagi perawatan kolam perawatan kolam apalagi ya intinya mah air menurutnya itu aja sih itu aja jadi pergantian air kesimpulannya pergantian air dia harusnya dilakukan per tiga hari sekali per tiga hari sekali atau ya paling lama seminggu sekali seminggu sekali kalau bersihin itunya media filternya sama kalau disini juga berikut pegantian air test berikut backwash backwash nya berbersih mandi berbersih hehehe mandi berarti sampai minggu dua kali sayang beneran hehehe bong hehehe sering buku mandi mah siap hari siap hari nah itu dia mudah-mudahan dan apa yang disampaikan Bos Ilham ini bermanfaat jadi sekali lagi proses memelihara ikan koi itu tidak hanya melihara ikannya iya tapi harus dipelihara juga orangnya kolam dan airnya gitu iya bos Ilham lah iya nah nanti kita bikin lagi oke apa aja yang 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 bermanfaat buat orang banyak betul ya pagi setiap pagi saya harusnya kayak gini ketika keburu ampun di kebon hehehe ini juga mau ke kebon mampir dulu salam untuk semuanya sahabat koi channel indonesia salam juga untuk teman-teman yang biasa mengupload tentang ikan koi ya mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai anda haturnuhun assalamualaikum bye 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 bye